Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di jana saya Masawi Selama-tama saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Inal Aydin Walpaidin Mohon maaf lahir dan batin Dan dalam tayangan video ini secara khusus Saya akan meng-share tentang Suasana kota ketika malam Hari Raya Idul Fitri Oke Dan saya sekarang berada di Kawasan Dekatnya Masjidil Haram Mekahal Mekaharomah Sebagai tanda Memasuki awal bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri Hotel Mekah Clock Tower Dinalakan lampu sorotnya ke atas Seperti itu Nah itu sebagai tanda Memasuki Bulan baru Atau Bulan Syawal Atau Hari Raya Idul Fitri Hari ini tepat Malam Kamis Atau besok hari Kamis adalah Hari Raya Idul Fitri Yang ada di Kota Mekaharomah Tentu saja ini sama dengan Yang ada di Indonesia Dan saya akan berbagi Bagaimana Suasana Kota Mekah Ini adalah Jalur yang menuju Masjidil Haram Ini suasananya Jadi Ini adalah Hari Raya Idul Fitri kedua Di suasana pandemi Akan tetapi Hari Raya Idul Fitri ini lebih baik Dipandingkan tahun yang lalu Kalau tahun yang lalu Masih dalam suasana lockdown Jadi Para warga Mekah ini Tidak diperbolehkan Solat Di masjid Terawah-terawah Bahkan solat lima waktu Tidak diperkenankan Tapi yang berbeda tahun ini Masih bisa Solat terawah di masjid Solat lima waktu Bahkan Masjidil Haram Dibuka untuk Solat terawah Solat tahajud Dan umroh Bedanya seperti itu Akan tetapi Masih Dalam dibatasi Dan harus Menerapkan Protokol ketat Covid-19 Bedanya seperti itu Dan bagaimana Kali ini Tentu saja ini Agak berbeda Tahun ini Yang berbeda Kalau dibedakan Dengan Di wilayah Indonesia Di sini Walaupun Hari Raya Idul Fitri Tidak terdengar ya Tidak terdengar Suara takbiran Masjid-masjid Apapun takbir keliling Tidak ada di sini Bisa kita lihat Ini kawasan Dekat Masjidil Haram Di sini Tidak terlihat Atau tidak terdengar Suara Takbiran Atau takbir keliling Tidak terdengar Itu perbedanya Itu masuk budaya ya Di sini Tidak ada budaya Seperti itu Atau takbiran Takbiran keliling Di sini itu tidak ada Nah ini dia Di sini Banyak sekali Ketika Hari Raya Idul Fitri Orang yang menjual Beras Untuk Zakat Ini beras untuk Zakat Assalamualaikum Ini suasananya Masya Allah Allah Dan saya sedikit Masuk ke atas Melihat di Ini adalah Hotel-hotel Atau Perumahan-perumahan Kontrakan Dekat Masjidil Haram Banyak sekali Anak-anak-anak-anak ini Juga tidak main Kempang api ya Ini anak-anak Orang yang tinggal Di sekitar Masjidil Haram ini Dan Nanti sekaligus Saya akan melihat Atau Menggerbek Salah satu Rumahnya Orang WNI Yang ada di Kota Mekah ini Dekat Masjidil Haram Ketika Hari Raya Idul Fitri Nanti mereka Orang-orang Indonesia WNI Apa kegiatannya ya Anda semuanya penasaran Kita gerbek saja nanti Salah satu WNI Yang ada di Kota Mekah ini Ketika Malam Hari Raya Idul Fitri Oke Saat ini Saya akan mencoba Untuk Mendatangi Salah satu Undangan dari teman Jamuan makan Hari Raya Idul Fitri Dan rumahnya Di atas sana Dan nanti saya akan Masuk ke dalamnya Oke Ini Menu Lebaran Para WNI Yang di Kota Mekah ini Masya Allah Menunya spesial ini 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 namanya Apa ini Kambing apa ini Kambing guling Masya Allah Jadi ini Mendatangkan Supersep Supersep Khusus ini Jadi Masya Allah Luar biasa ini WNI Ini Kambing guling Kambing guling Kambing guling Kambing guling Ini Jadi ini Nasinya Nasi mandi Dagingnya Daging kambing guling Bisa diputar-puter Jadi guling-guling Oke ini sebelum makan kita berdoa dulu Ini bertepatan dengan Hari Raya Itul Fitri Para WN ini makan Kambing guling-guling Kambing guling-guling Ini kepalanya Ini untuk Aindu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Wa lillah ilham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allah ekbar walillah ilham Allah ekbar kebiraan walhamdulillah kebiraan wa subhanallahi bukratawakseena la ilaha illallah wadah sadaqa wadah wanasar abdah wa'az jundah wa'azamah wadah la ilaha illallah wa'ala na'udu illa iyaa muhdisina wa'uddin wa'ala la ilaha la ilaha wa'ala 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 La ilahe illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallilahi l'hamd Allahu akbar kebira Wa alhamdulillah Wa ala seyyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman takhira La ilahe illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallilahi l'hamd Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar La ilahe illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallilahi l'hamd Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallilahi l'hamd Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ilham. Ini lebaran ala WNI yang ada di Kota Mekah, ini tepatnya malam Hari Raya Idul Fitri, jadi ini menunya, menu spesial ini, ini bukan, bukan, bukan Bipang ini ya. Bipang, apa Bipang itu? Gak tahu saya. Kampang. Oh iya, ini. Ini Kampang. Ini Kampang ini, jadi kambing panggang ini, kambing panggang ini, kambing panggang. Kalau Arabnya ini apa namanya? Ya bukan Bipang ini. Kampang. Ini Kampang. Iya, Kampang. Kambing panggang, ya ini kambing panggang ini. Ini kalau di... Kambing guling. Kambing guling, ya ini kambing guling. Coba. Bismillah nih, saya coba ya. Iya. Coba saya merasakan ini, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana Mas Awi, rasanya? Mantap. Luar biasa, kan? Iya, iya. Ini Mas Awi juga ikut kelebaran di tempat kami dalam acara langkah terhadap Quran Adika ini. Jadi, menu-nya ini spesial ini. Kambang. Kampang ini. Ini kampang, kambing panggang Ini kampang bukan panggang Bismillah 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 Masya Allah Ini Ini tadi Ini Masya Allah Assalamualaikum Bismillah 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 Assalamualaikum Mumpas ya Aluf 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 Ria Aluf Ria Aluf Ria Aluf Ria Aluf Ria Aluf Ria Ria Jadi harganya Rp1.200 ini, hampir Rp5.000.000 berarti. Masaknya Rp1.000.000. Masaknya Rp700.000. Masaknya Rp700.000. Ini nanti mengundang sepersep, bayaran Rp700.000, hampir Rp3.000.000. Coba ini saya ingin. Jadi luar biasa perahuian ini. Ketika malam hari raih itu, menunya ini kambang ini. Kambing pambang, kambing panggang. Dan ini nasi nasi mandi. Ini yang suka tahina. Potong, cabai yang kurang, cabai. Ini tahina-tahina. Oke, saya berhubung ini menikmati makanan kambing panggang ini. Saya lanjutin untuk makan dulu. Jadi luar biasa ya, lebarannya WNI yang ada di kota Mekah ini. Jadi tidak kalah dengan orang Arab ya. Orang Arab menunya juga sama seperti ini. Tapi orang Indonesia ternyata juga luar biasa dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Ini menunya kambang. Kambing panggang ya. Kambing panggang ya. Kambing panggang ya. Kambing guling. Jadi namanya kalau di Indonesia itu terkenal dengan kambing guling. Ini udah hampir selesai ini. Kenapa ini dinamakan kambing guling? Karena bisa diputer-puter. Bisa diputer-puter. Bisa diputer-puter sehingga dinamakan kambing guling ya. Kambing guling-guling. Terima kasih, minta bawa saya. Terima kasih. Saya ingin berlaku. Tapi saya ingin menonton hidup. Assalamualaikum. Alhamdulillah. dan ini adalah ini tadi super sapenya ini jadi acara ini acara bakar kambing panggang ini ini tidak murah ya, kambingnya aja 1200, dan biaya yang manggang ini 2 orang ini 700 rial biayanya aja hampir 7 x 4 hampir 2 juta setengah ya, kambingnya aja hampir 5 juta, jadi mahal jadi ini acaranya para WNI, ketika malam hari-hari Julfitri, mereka tidak kalah dengan orang-orang Arab ya, orang Arab juga begitu ketika hari-hari Julfitri seperti ini mereka azumah atau makan-makan enak dalam rangka menyambut apa ya dalam rangka menyelesaikan ibadah bulan Romadun seperti ini menyebut hari kemenangan seperti itu ini super sapenya jadi dua orang jadi membuat kambing panggang atau kambing guling seperti ini ternyata membutuhkan waktu sekitar 3 jam ini ya dan ini harus orang khusus orang khusus ya super sap khusus ya tidak sembarangan biayanya aja 700 hampir 7,5 juta luar biasa WNI yang di Kota Mekah ketika malam hari-hari hari raya Julfitri seperti ini saya akan melihat persiapan warga penduduk Arab Saudi asli bagaimana dalam menyambut hari raya Idul Fitri nah ini dia di depan ini salah satu rumahnya milioner Arab Mekah saya akan masuk ke dalam untuk mengecek persiapan di malam hari raya Idul Fitri ini kalau orang Indonesia tadi kan dia juga gak kalah keren bakar kambing guling atau kambing panggang jadi kambing panggang dan saya akan mengintip ini pintunya buka ini guys oke nah ini dia ini salah satu rumahnya milioner Mekah atau Arab Saudi ini rumahnya jadi ini lampunya ini dinyalakan karena ini hari raya Idul Fitri di malam hari nah ini persiapannya jadi memang hari raya Idul Fitri itu hari yang spesial atau hari kemenangan nah ini termasuk yang dirayakan oleh warga Arab Saudi ya ini mereka nanti akan pesta atau azumah bahasa Arabnya itu dengan prasmanan sepertinya coba saya cek apa ini gimana ini oh iya ini nanti pakai sistem prasmanan ini masih ditutup ini nah ini dia iya iya ini sistem prasmanan nanti ini sedang ditutup dan azumahnya atau pestanya itu outdoor ini nanti di luar ruangan dan di malam hari ya nanti ada azumah atau pestanya itu di malam hari ini perbedaannya kalau orang Indonesia ya merayakan di dalam ruangan tapi tidak kalah keren dengan kambing guling atau kambing pangkang tadi tapi kalau orang Arab begini nanti iya nanti kambingnya itu satu laser itu nanti di dimakan orang berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh orang ini nanti acaranya malam hari ini jam berapa ini mulainya gak tahu yang jelas seperti inilah gambaran ketika malam hari raya idul fitri yang ada di kota Mekah antara WNI dan sekaligus warga Arab Saudi yang ada di kota Mekah ini dan pertempatan ini hari raya idul fitri di suasana pandemi ini ini masih persiapan dan ini nanti mulainya kapan saya gak tahu oke dan sekian tayang kali ini tentang suasana malam idul fitri yang ada di kota Mekah Alham Karmah dan tenta yang ini bisa memberikan bahasan manfaat untuk para pemirsa semuanya jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti facebook, whatsapp dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh